Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Sekarang saya berada di sisi timur stasiun Haur Pugur. Stasiun Haur Pugur merupakan stasiun kelas 3 atau stasiun kelas kecil dengan kode HRP yang berada di ketinggian 689 meter di atas permukaan laut. Stasiun ini berada di 2 Bandung, memiliki 2 jalur, jalur 2 sebagai sepur lurus dan jalur 1 sebagai sepur belok. Stasiun ini berada di KM 178 plus 150 Rintas Bogor, Bandung, Banjar, Kutuarjo hingga Yogyakarta di mana stasiun ini hanya melayani keretapi lokal, yaitu keretapi lokal Bandung Raya dan keretapi lokal Garut Cibatuan. Stasiun ini berada di petak antara stasiun Rancaykek dengan stasiun Cicalengka. Stasiun Haur Pugur ini terlihat sedang dibangun bangunan baru dan juga peron baru, stasiun Haur Pugur. dan juga di tempat saya berdiri ini nantinya akan menjadi tempat rel baru, jalur double track lintas Haur Pugur Cicalengka. seperti yang teman-teman tahu bahwa lintas Haur Pugur sampai ke Rancaykek sudah dibangun rel dandanya, namun dari Haur Pugur ke Cicalengka belum ada rel ganda. namun nantinya jalur gandanya akan dibangun di sekitar sini teman-teman, di titik tempat saya berdiri ini. Ini merupakan lokasi yang nantinya akan menjadi jalur ganda petak Haur Pugur Cicalengka. jadi stasiun Haur Pugur yang awalnya sangat kecil nantinya akan sangat megah karena bangunan baru akan segera beroperasi bersama dengan jalur double track ini. saat ini jalur ke Cicalengka masih single track. iya teman-teman ada bangunan pakmat nomor 804 di jalur yang aktif. sementara di jalur yang akan menjadi jalur double track juga ada tulisan PH804 nya. ke teman-teman tak jauh dari stasiun Haur Pugur, di sini ada bangunan pos PGL yang baru untuk stasiun Haur Pugur. mungkin tujuan dibangunnya pos PGL yang baru ini karena nantinya saat jalur double track beroperasi maka palang yang di sebelah sini tentu saja akan mundur ke belakang karena di tanah yang ini akan menjadi rel kereta api. karena yang rata itu yang berada di samping jalur kereta api aktif nantinya akan menjadi rel kereta api ganda. jadi mungkin inilah tujuan dibangunnya pos PGL di dekat stasiun Haur Pugur. karena stasiun Haur Pugur berada di ujung situ. PGL stasiun Haur Pugur sudah menutup. kayaknya untuk sementara waktu PGL diatur dari stasiun Haur Pugur. sebelum nantinya akan dipindahkan ke pos yang ini. kita lihat kereta api. sinyal masuk stasiun Haur Pugur berbunyi yang bawah. mendadakan kereta apinya akan masuk di sepur belok. terima kasih terkini. terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari arah stasiun pancai kek kereta api lokal bandung raya dari stasiun padelarang tujuan akhir stasiun cicalengka persiapan masuk stasiun haur pugur jadi di stasiun haur pugur ini terjadi persilangan sesama kereta api lokal bandung raya lokomotifnya LH atau long hood nantinya saat jalur ganda beroperasi tentu saja momen-momen seperti ini akan hilang teman-teman momen-momen persilangan TJL stasiun haur pugur sudah bermunyi kereta api lokal bandung raya kesiapan berangkat dari stasiun haur pugur selamat menikmati 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 sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati